Halo bun! Autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Penderita autisme memiliki kesulitan untuk memahami apa yang orang lain pikirkan dan rasakan, termasuk sulit mengekspresikan dirinya. Hingga saat ini, memang belum diketahui secara pasti penyebab dari autisme. Namun, para ilmuwan meyakini genetik menjadi faktor terbesar yang bisa menyebabkan kondisi tersebut. Meski demikian, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh ibu hamil untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi resiko autisme sejak masa kehamilan. Yuk kita bahas bun! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nah, spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan, sekarang dunia bunda juga hadir di dunia parenting lho dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak. Coba search di youtube ya, dunia parenting. Sekali lagi, dunia parenting. 1. Terapkan pola hidup sehat Saat hamil, penting bagi bunda untuk menjaga kesehatan agar bunda dan si kecil terhindar dari resiko berbagai macam penyakit. Menerapkan pola hidup sehat bisa bunda lakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang cukup dan bergizi, menjauhi rokok dan alkohol, dan rutin berolahraga. Walaupun terdengar mudah, untuk menerapkannya dibutuhkan semangat dan niat yang sangat kuat. 2. Jangan mengkonsumsi obat sembarangan Jika bunda mengalami berbagai keluhan penyakit saat hamil, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu pada dokter apa perawatan yang mulai dilakukan. Jika bunda membutuhkan obat, tanyakan pula obat apa yang mulai dikonsumsi saat hamil. Jangan sampai bunda asal meminum obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter. Contoh obat yang bisa meningkatkan resiko autisme pada anak adalah jenis Valporet atau obat untuk epilepsi dan gangguan saraf. 3. Perbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi Sebuah penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Epidemiology menemukan bahwa ibu hamil yang rutin mengkonsumsi makanan mengandung zat besi memiliki resiko kecil untuk melahirkan anak dengan autisme. Selain itu, peran zat besi sangat penting untuk pertumbuhan otak jenin. Bunda dapat memenuhi kebutuhan zat besi dengan mengkonsumsi makanan seperti daging, ikan, telur, roti, dan sereal. Jika dibutuhkan, bunda juga sebaiknya mengkonsumsi suplemen zat besi dengan berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter. 4. Konsumsi makanan yang mengandung asam folat Kandungan asam folat atau vitamin B9 juga dapat memperkecil resiko autisme sejak kehamilan. Bunda bisa mendapatkan nutrisi asam folat dengan mengkonsumsi asparagus, telur, brokoli, pisang, dan bayam. Jika dibutuhkan, bunda juga dapat mengkonsumsi suplemen asam folat yang tentunya harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada dokter. Nah, itu dia bun, beberapa cara untuk mengurangi resiko autisme sejak masa kehamilan. Selain itu, bunda sebaiknya rutin memeriksakan kandungan ke dokter atau bidang kandungan agar perkembangan dan kesehatan si kecil selalu terpantau dengan baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian. Terima kasih.